kemudian tibalah Alia dan juga Eric di suatu tempat dan kalian bisa lihat ya bagaimana Eric memperlakukan Alia bener-bener Alia diratukan sudah sampai kita kemudian dengan manis Eric pun membukakan pintu untuk Alia dan mereka pun berjalan ke arah tukang bubur ini ini paling enak di Jakarta kemudian Mario mengatakan kalau tempat ini adalah tempat penjual bubur yang paling enak di Jakarta dan dia berusaha meyakinkan Alia akan keinakan bubur buatan si mamang dan betapa ramahnya Eric ya kepada pedagang itu bahkan terlihat dia sudah sangat akrab dengan pedagang itu kemudian Eric memperkenalkan Alia kepadanya dan nampaknya disini Alia tuh mulai kagumnya dengan Eric ternyata Eric juga doyan makanan kaki lima seperti ini kemudian Alia pun memesan bubur ukuran reguler padahal tadi Eric menawarkan ukuran jumbo waduh rada-rada gengsi dong ya kalau mau ukuran jumbo malu dong dan disini Alia tuh masih heran ya dan juga penasaran kok Eric suka banget sih makan makanan di pinggiran jalan seperti ini dan Alia tuh gak menyangka karena Alia tuh berpikir kalau Eric itu makanannya itu berkelas ya yang berbintang-bintang gitu bintang lima dan tentu saja kita seneng banget ya melihat mereka berdua yang semakin akrab dan semakin dekat disini terlihatnya Alia bahagia bersama Eric kemudian disini Eric berkata yang penting rasa ya kemudian dia pun meralat kata-katanya lagi maksud saya rasa dan supaya Alia gak salah paham dia pun memberikan kode rasa di depan bibirnya ya maksudnya rasa makanannya dan kemudian mereka berdua pun sama-sama tersenyum tetapi kalian bisa lihat ya dari mata Eric bagaimana cara dia memandang ke Alia ya tatapan mata cinta apakah kode-kode itu akan bisa diterima oleh Alia apakah Alia bisa merasakan kalau saat ini Eric mulai mencintainya nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertauan hati pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 hari ini nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya simak kelanjutannya hanya di HGTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati